selamat siang dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbo karno pada siang hari ini saya akan mereview power yang kemarin saya cekson ya di video saya super ocl 1000 watt saya akan mereview tentang pengkabelannya pemasangan kabel ya kalau dilihat sekilas seperti ini kalau dilihat seperti ini tidak terlihat kabelnya kemarin saya coba posting di facebook banyak yang bilang itu belum ada kabelnya nanti kalau dipasang kabel pasti ruwet seperti itu ya oke saya akan buktikan disini bahwa power ini sudah saya beri kabel sudah saya cekson kemarin ya di video saya di video saya oke langsung saja saya terangkan kita mulai dengan kabel AC ya kabel PLN oke kita bisa lihat disini disini ya dari tampak belakang ini ini menuju ke songket AC ini songket AC ya songket AC kabelnya masuk ke fuse fuse keluar satu ini ya ini fuse keluar lewat sini kabelnya bisa dilihat itu nah ini saya lewatkan atas ya pojok atas lewat sini terus pojok bisa dilihat disini juga itu dia kabelnya pojokan turun ke saklar nah ini dia turun ke saklar oke dari saklar sini saya menggunakan tiga kabel ya satu lampu dan dua pemutus arus dari PLN ya ini saya kembalikan lagi ke belakang seret turunnya ke masuk ke trafo nah ini masuk ke trafo yang satu dapat 0 trafo yang satu dapat 2 20 trafo bisa dilihat disini oke ya karena saya menggunakan merek ini jadi saya jumper ya disini seperti biasa saya menggunakan 230 nya oke berlanjut lagi ke kabel input kita lihat lagi dari belakang ini ya ini kabel input ini songkatnya pakai XLR ini songkatnya bisa kita lihat disini eh sorry yang ini ya nah ini bisa kita lihat disini ini kabelnya kabel arm kabel head saya lewatkan bawah head bisa dilihat disitu nah ini saya lewatkan belakang head sink nah itu dia saya lewatkan belakang head sink ya nah seperti ini masuk ke potensio potensio ya dari potensio masuk lagi kabel ke driver seperti biasa input di driver ya nah itu nah ini ini yang bagian input oke ini saya menjelaskan satu sisi saja karena sama kanan kiri oke itu untuk kabel input untuk selanjutnya kabel nah kabel untuk PSU untuk tegangan tegangan driver ya oke kita lihat disini ada ini VCC positif saya menggunakan soket semua ya nah ini ini VCC positif yang di belakang ini VCC negatif oke terus disini ada dua hitam sama biru ini sebenarnya sama ground nah untuk yang hitam ini saya tarik ke belakang saya tarik ke belakang lewat saya lewatkan bawah ya bisa dilihat di bawah driver ya lewat ke belakang nah itu kabel hitam yang ini kabel hitam yang ini saya larikan ke sini lewat bawah tembusnya ke nah ini ke spikon spikon ini adalah jalur negatif dari spiker oke lalu jalur positifnya nah ini yang ini ini jalur positif nah ini juga positif ya untuk positif saya jember ke sini dari sini turun shred masuk ke protect saya lewatkan protect dulu ya yang untuk positif saya lewatkan protect dari protect saya tarik lagi ke bawah merah ini ya shred shred lari ke output driver output speaker driver oke yang mana kabelnya yang ini merah yang di tengah ini biasanya di driver tertulis sp atau speaker oke lalu untuk yang VCC negatif saya gabung dengan ini di bawah kabelnya lewat saya gabung kabelnya lewat bawah bukan digabung langsung maksudnya saya lewatkan bawah shred larinya ke PSU disini tinggal 3 kabel merah hitam biru oke tinggal 3 kabel merah hitam biru untuk kabel merah ini positif yang hitam negatif yang biru ini ground seperti saya jelaskan tadi ground itu sama dengan CT lari kebawah PSU yang saya ulangi yang merah dapat positif yang hitam dapat negatif ini negatif positif positifnya kita sodir lewat bawah di bawah ini juga kabelnya saya jamber kesini karena sama lalu untuk inputnya ini tadi outputnya output dari PSU masuk ke driver untuk input dari PSU atau dari keluaran dari trafo kita bisa lihat disini ini ada kabel 2 CT ada kabel hitam 2 ini CT yang satu menuju ke speaker protect bisa dilihat disini bisa lewatkan samping sini turun lewat ke belakang sini lewat sini lewat bawahnya PCB protect menuju ke speaker protect ini 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 lalu untuk AC nya untuk AC nya saya menggunakan 45 bisa dilihat disini ini kabel merah saya jadikan jalurnya saya jadikan satu disini dan ini juga VCC VCC eh VAC VAC 45 saya ikat jadi satu disini bisa dilihat disini ya bisa dilihat jadi dari sini saya larikan kesini kabelnya saya temukan disini juga kabelnya disini terus CT yang ini ya CT ini turun ke bawah sini disini saya ikat pakai kabel tis saya larikan ke bawah BSU kita sodir di bawah BSU jadi kelihatan rapi oke seperti itu ya terus untuk jalur untuk jalur kipas kipas saya menggunakan ekstra trafo di bagian belakang ya ekstra trafo ekstra tegangan bisa dilihat disitu saya memakai 12V CT ya ini saya beri elko saya beri dioda 1A lalu saya gunakan untuk kipas kipas kanan kipas kiri untuk kabelnya saya taruh di pojok sini ya seperti tadi di pojok saya lewatkan bawah ini untuk kabel yang kanan dan yang ini untuk kabel yang kiri kabel kecil ini merah hitam oke lalu untuk speaker protect tegangan speaker protect saya juga menggunakan sama kayak kipas tapi saya langsungkan di sini tidak saya lewatkan dioda kenapa karena di speaker protect sudah ada diodanya seperti ini diodanya jadi saya langsungkan dari VAC untuk selanjutnya ground atau CT di sini saya bedakan dengan warna biru untuk warna biru ini larinya ke CT tegangan kalau yang hitam tadi saya larikan ke CT depan CT sekunder CT sekunder ini juga berfungsi sebagai ground atau negatif dari speaker kira-kira begitu oke saya kira cukup seperti itu sudah saya jelaskan untuk yang sebelah kiri untuk yang sebelah kanan sama seperti itu juga saya lewatkan samping ini inputnya saya lewatkan belakang ini ke driver untuknya ke sini ini juga untuk main plus speaker saya saya kira sama seperti itu baik tulur saya kira cukup sekian dulu ya itu tadi cara instalasi kabel untuk power supaya bisa terlihat rapi baik untuk yang sudah senior abaikan untuk yang pemula bukan saya bermaksud menggurui bukan saya sok pinter tapi disini saya sharing saya sharing bagaimana cara saya untuk memasang kabel di power ini jadi terlihat seperti ini terlihat serapi mungkin kalau menurut saya ini sudah rapi banget karena yang terlihat cuma kabel VDC menuju ke power dan yang terlihat di belakang kabel AC baik tulur saya kira cukup seperti itu jangan lupa yang baru menonton video saya yang baru melihat channel saya jangan lupa subscribe like dan komen atau ada pertanyaan silakan di kolom komen ya oke saya kira cukup itu saja dulu sampai ketemu di video saya berikutnya jangan lupa subscribe saya ulangi lagi jangan lupa subscribe untuk bisa melihat video video saya yang terbaru baik telur terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat